Oke halo semuanya balik lagi bersama gua di channel motemoto vlog Oke saatnya kita kembali gunta ganti pelak lagi ya cuy karena disini kebetulan gua dapet pelak bekas lagi yang lumayan ya ini kondisinya masih original masih hitam orideller ya ini belum dicet masih mulus mulus-mulus banget 99% mulus ini gua dapet bekas dan harganya lumayan eh jadi gua iseng beli aja buat kontennya buat gunta ganti pelak itu disini gua mau nyobain poles lagi ya sebelumnya gua udah nyobain dah untuk poles pelak palang 10 pario dan ini sekarang gua mau nyobain poles polis palang 8 pelak jenia atau bit led 2020 ya nanti kita coba pasang di motor gua lagi ya ya terus aja gunta ganti pelak itu kalau belum jebol terus kita guna nanti ya oke ini sekedar penasaran aja gitu ya gua mau nyobain ala-ala pelak polesan di motor bit fi gua karena gua belum pernah nyobain ya jadi ini pertama kali kita mau nyobain gitu ya ya langsung aja kita ke proses pemolesan ya oke oke untuk alat pemolesannya disini gua pakai mesin poles ya yang seperti biasa selalu gua pakai ini dari merk Benz nah ini ya ini untuk harganya lumayan murah harganya itu kisaran 250.000-300.000 ribuan lah ya pokoknya di bawah 300 untuk harganya lumayan murah ya Nah dan disini untuk bawaannya sih untuk pad amplasenya itu ukuran 5 inch jadi ini gede banget ya kalau pakai yang ini tuh jadi gua beli lagi yang ukuran 3 inch eh ini tiga inch sepah empat ini kayaknya tiga inch deh jadi ini lebih kecil ya tuh gua beda jauh ini supaya lebih mudah nanti menjangkau bagian-bagian yang sulit nah terus untuk amplasnya ini gua gunting ya ini amplas yang ukuran 4 inch gua gunting gua kecilin lagi biar ngepas gitu soalnya nyari oke yang tiga inch nggak ada ya susah nyari jadi gua belinya yang 4 inch aja kemudian digunting ya biar pas gitu sama bed amplasnya cuy oke ini langsung aja kita pasang oh ya ini untuk cover yang ininya gua copot ya biar lebih mudah gitu untuk orinya kan ada covernya nih nah ini ada covernya di sini ya tapi kalau dipasang jadi menghalangi jadi gua copot aja biar lebih simple gitu nah ini cuy kemudian kita kencengin Oke sip Oh ya ini untuk amplasnya ukuran 200 120 ya loh pakai ukuran 120 biar lebih gampang lebih cepat gitu ya untuk pemolesannya Oke langsung aja kita poles Oke ini baru step pertama ya nanti kita halusin lagi sampai benar-benar rata gitu ya sampai benar-benar kinclong ini masih belum rapih jadi kita lanjut lagi ya oke ini untuk kerek belakangnya udah selesai gua poles ya jadi seperti ini oke ini enggak dipoles nih jadi sampai sini aja ya mulai ya hasilnya lumayan lah ya ini masih hitam ori sih ya harusnya kalau mau lebih bagus di set hitam glossy kemudian dipoles gitu sekarang tinggal yang bagian depan tapi gak apa-apa lah ya ini gini aja karena ini cuma video iseng aja gitu iseng-iseng gua nyobain moles pelak jenio atau bit LED oke gua lanjut ya nanti kalau udah selesai ini yang depan kita lihat hasilnya seperti apa ya langsung kita coba pasang ke motor bit fi gua oke oke ini udah udah selesai ya untuk proses pemolesannya nih depan belakang untuk belakang disini pemolesannya di bagian sebelah kiri doang eh sebelah kanan Hai nah jadi seperti ini ya untuk bagian sebelah kiri enggak gua poles karena susah dijangkau nya jadi ini kurang kecil ya harusnya beli lagi yang satu inch atau dua inch gitu tuh ini kegedean jadi agak susah untuk menjangkau nya jadi yaudahlah untuk bagian kiri gini aja jadi gua polisnya yang belakang bagian kanan aja gitu kemudian untuk yang depan disini kiri kanan ya gua polis nih ini ada yang kena dikit sih tapi gak apa-apa lah Hai nah sebelah sini tuh ini juga udah ya dipoles cuma kayak gini kurang rapih hahaha gak apa-apa lah nah jadi seperti ini lumayan lah tinggal kita coba pasang aja ke motor ya Hai Oke sekarang ini untuk pelak depannya udah gua pasang ya jadi tinggal pelak belakang aja Hai dan ini seperti ini lumayan sih ya tuh cuma ini kotor untuk pelaknya belum gua cuci ya Hai terus ini untuk pelak ring 17 nya gua simpan aja buat cadangan atau mungkin Hai ntar gua tetein gitu ya sama pelak lain Hai sekarang ring 17 nya pensiun dulu bentar kita coba-coba pakai pelak P8 bit LED atau jenio ya ini kalau untuk yang belakang sih langsung tinggal templok aja ya Hai kalau depan itu diakalin karena gua kan pakai bottom air test tag copy ori sama segitiganya pakai segitiga scoopy gitu ya jadi harus diakal-akalin sih di ganjel ring gitu ya terus pak bornya juga sama Hai di ganjel ring Hai biar ngepas gitu Hai kalau ini belakang tinggal templok aja Hai ya ini lumayan lah ya ini untuk catnya masih cat bawaan hitam original dealer gitu ini belum gua ripen karena ini buat ini aja sih iseng-iseng aja ya mungkin buat sementara gitu Hai buat pengobatin ini aja apa penasaran gua gitu ya jadi gua cobain pakai pelak ini yah jenio ala-ala polexan gitu cuy Hai ke ini mumpung gua dapatkan dapat pelaknya gitu ya Hai jadi gua bikin konten aja gitu ya Hai ini tinggal pasang kenal pot nanti kita lihat untuk hasil akhirnya ya oke 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 ini dia untuk hasilnya jadi seperti ini ya kita lihat dari dekat Hai nah jadi ini untuk pelaknya cuma gua polis aja ya enggak gua ripen Hai jadi hasilnya seperti ini sih ya lumayan lah ya ini cuma buat iseng-iseng aja ya udah nyobain gitu ya untuk tutorial pemolesan pelak ke delapan jenio atau bit LED gitu ya dan hasilnya seperti ini untuk yang depan kiri kanan udah gua polis ya Nah seperti ini ya walaupun enggak begitu rapih karena ini cuma ini apa iseng-iseng gitu ya tapi lumayan lah kalau segini untuk hasilnya tapi kalau lebih mantep lagi harusnya dicet ini ya dicet hitam glossy jadi biar lebih kelihatan gitu untuk polisannya Hai nah jadi seperti ini cuy ini untuk bagian kiri karena ini kan untuk pelak gua eh dibalik ya untuk piringannya jadi sebelah kanan jadi ini pelaknya dibalik ini cuy terus untuk di bagian sini juga sama dipoles kalau untuk yang depan sih masih terjangkau ya karena untuk jarak ke termolnya itu agak jauh jadi masih bisa dijangkau sama mesin polis gitu tuh mantep sih kemudian untuk yang belakang sih cuma bagian kanan doang ya untuk yang dipoles kalau untuk sebelah kiri ini masih original enggak dipoles karena susah ya susah sui harus yang lebih kecil gitu untuk tatakan amplas polisnya ya karena itu gua pakainya pake yang tiga inci jadi agak susah harusnya pakai yang satu inci atau dua inci kayaknya masih bisa masuk ya tuh ini sebelah kanan kita lihat ini mantap ya tuh tapi kalau lebih mantep pelak pario ya paling 10 kalau paling 8 agak gimana gitu nah jadi sekarang gini aja dulu ya ini gua pakai pelak P8 ya mungkin nextnya juga bakalan ganti lagi sih karena ini cuma buat tutorial aja gitu ya untuk pelaknya Oke jadi gitu aja ya untuk tutorial pemulisan pelak jenio atau pelak LED eh atau pelak bit LED gitu ya sama aja pelaknya pelak pelang 8 terima kasih sudah menonton jika kalian suka jangan lupa di like dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe nanti kan terus video dari gua sampai jumpa di video berikutnya Oke kita next apalagi ya selamat menikmati selamat menikmati